Narkotika jenis ganja seberat 44,70 gram berhasil diamankan anggota Direktorat Narkoba Polda Papua Barat beserta dua orang tersangka berinisial RP dan IM. Keduanya diamankan saat melakukan transaksi tepatnya di Kompleks Reremi Pemancar. Sejumlah barang bukti narkotika jenis ganja seberat 44,70 gram berhasil diamankan anggota D-Trash Narkoba Polda Papua Barat pada selasa 15 Januari dini hari di Kompleks Reremi Pemancar Manokwari. Hal itu dibenarkan Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat AKBP Hari Supriyono yang konfirmasi di ruang kerjanya. AKBP Hari mengatakan bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, tepatnya pukul 1 dini hari, tim dit narkoba Polda Papua Barat menangkap dua orang tersangka pengedar narkotika jenis ganja. Dari tangan pelaku anggota mengamankan 44,70 gram ganja yang dikemas dalam 10 plastik bening. Dua orang tersangka yang diamankan masing-masing berinisial RP 21 tahun dan IM 19 tahun. Dalam kasus ini keduanya berperan sebagai pengedar. Tanggal 15 Januari 2019, pukul 1 dini hari, tim susdip narkoba Polda Papua Barat menangkap dua orang laki-laki di Kompleks Reremi Pemancar Manokwari Barat menangkap narkoba jenis sabu-sabu, 10 kumus plastik yang berisikan ganja. Keduanya ini dia sebagai penjual. Sebelumnya informasi yang berhasil dihimpun, aksi penangkapan dipimpin AKP Ruben bersama lima anggotanya, yakni Ibtu Gelora Tarigan, Ibda Marsudi, Brigadiroi Ayal, Bribtu Eduard Pedai, dan Bribda Bernando Sowisa. Sementara itu barang bukti serta kedua tersangka masih diamankan di Mapolda Papua Barat guna menjalani proses hukum selanjutnya. Simon Patiran mengabarkan.